Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara sejumlah mantan pejabat Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu dimintai keterangan oleh tim penyidik Pitsus Kejati Bengkulu terkait uang jaminan proyek Asrama Haji tahun 2020. Sejumlah mantan pejabat Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu yang dimintai keterangan oleh tim penyidik Pitsus Kejati Bengkulu tersebut antara lain Ramlan selaku mantan PPK Reni mantan Bendahara Pengeluaran dan Zahdi Tahir selaku mantan KPA sekaligus mantan Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu. Usai dimintai keterangan oleh tim penyidik Pitsus Kejati Bengkulu mantan Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu Zahdi Tahir mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya tersebut terkait uang jaminan proyek pembangunan Asrama Haji tahap 1 sebesar 3,8 miliar rupiah yang tidak dibayar oleh pihak asuransi dan perusahaan pelaksana kegiatan. Sementara sebelumnya pihak Kemenak Provinsi sudah menagihnya melalui Datun Kejati Bengkulu sebagai jaksa pengecara negara namun tidak berhasil hingga kasusnya dilimpahkan ke Pitsus Kejati. Maka kita miliki kejati sebagai pengecara negara untuk mengurus itu membantu hidung karena kami yang minta gak pernah tak boleh kan makanya pihak Kemenak Jati kalau memanggil Datun memanggillah berpanggil beberapa kali belum juga tidak lanjut oleh Datun dilimpahkan ke Pitsus Untuk diketahui di tahun 2020 lalu Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu mengucurkan dana 38 miliar rupiah untuk revitalisasi dan pengembangan asrama haji Bengkulu namun putus kontrak karena pelaksana kegiatan yakni PT Bahana Kerida Nusantara hanya mampu mengerjakan di bawah 20 persen Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan terima kasih terima kasih